Intro Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri melakukan penangkapan terhadap 5 orang penyabat dari PT SNP yang bergerak di bidang penjamin kredit setelah diduga melakukan penipuan terhadap 14 bank di Indonesia. Wadir di Pideksus Baris Krim Polri, Kombes Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan modus yang digunakan para tersangka dengan cara melakukan pinjaman kepada bank dengan jaminan daftar kreditur yang telah dimarkup atau diubah dan ditambahkan oleh PT SNP. Terima kasih dari Dibu Mas, Pak Bikin Dedi atas penyampaian umumnya. Rekan-rekan sekalian para sahabat-sahabat saya yang ada hadir pada hari ini kesempatan kami untuk menyampaikan kepada publik hari ini bahwa semenjak beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan penahanan dan penangkapan terhadap orang-orang yang bekerja dan bertanggung jawab pada operasionalisasi PT SNP. Nah di belakang kita ini rekan-rekan sudah bisa lihat bahwa ada 5 orang sementara ini yang kita anggap paling bertanggung jawab dan berhubungan langsung dengan kelakuan dan tidak pidana yang dilakukan oleh SNP, baik itu secara mandiri sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Nah rekan-rekan kalian ada pun modus yang dilakukan oleh SNP adalah pembiayaan, pembiayaan terhadap PT CMP, pembiayaan terhadap PT CMP di mana PT CMP menyediakan barang yang dikredit oleh nasabah atau masyarakat dan itu dibiayai. Nah daftar pembiayaan ini yang kadang-kadang dimarkup, dimarkup, ditambahin atau dikalikan. Nah sehingga ini diajukan ke beberapa bank, ke krediturnya. Jadi yang terdaftar di kita ada 14 bank yang menjadi kreditur PT SNP yang apabila kita total-total, ya apabila kita total-total, kerugian dari 14 bank ini yang berhasil dirauk oleh SNP sekira-kira 14 triliun. Sementara ini, dari 14 bank yang diduga ditipu, baru satu bank yang melaport ke pihak berwajib dengan kerugian 450 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triburata TV, Salam Triburata! Terima kasih telah menonton!